Intro 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 Coy, lu kenapa yang gak mau ke alter ego? Kenapa? Kenapa gak mau ke alter ego? Gak mau aja Pas Udil pindah kemarin kah? Ya Sebelumnya kan MLI kan Udil belum pindah Oh yang pas MLI Berarti bisa dibilang lu duluan yang ditawarin ke sana ya? Iya Berarti gagal ngegocek lu pindah ke Udil Iya Mungkin gak tau kan Gue gak tau di belakangnya gimana Cok Tapi kalau menurut lu Udil pindah ke alter ego gimana? Makin kuat kah atau gimana? Karena dia bilang kemarin lawan musuhnya Ngantuk, mantap gue demen banget Udil Udil udah balik lagi Hmm Biasa aja sama aja sih Gak pake jago kan? Sama aja Lu sama Udil ini kan udah termasuk lama juga Begitu dia pindah lu kayak gimana-gimana gitu atau ada Gimana-gimana apa maksudnya? Ya kayak ya jangan dia dong Jangan dia dong yang pindah atau gimana gitu Atau lu merasa Atau lu merasa dia beruntung banget bisa pindah Tapi lu gak pindah Ya beruntung banget dia bisa pindah Kenapa? Kenapa sih? Kok beruntung banget? Ya bukan dari gue ya dari Udilnya Jadi gue gak tau Mending lu undang Udil dah Gue pengen nanya Gue pengen nanya Gue pengen nanya Gue pengen nanya gini Menurut gue selama season 5 Udil itu sebenernya Mengalami penurunan skill atau enggak? Penurunan skill Tapi sebanyak yang orang kira atau enggak? Sebanyak yang orang kira Oke Berarti dia ada performa Ada kemungkinan potensi naik lagi dong? Gak terigu Kalau misalkan dia main terus Tetap semangat Naik lagi Apaan sih? Tetap Lu kayak benteng Takeshi lu tetap semangat Tetap semangat Bangsat Semangat Iya Gak kan aku ya Oh berarti kayak kemarin itu ya Kemarin kan dia gak semangat sama sekali tuh Gak mau main Main PC doang Iya makanya Ya itu dia kan gue bilang Makanya kalau dia semangat lagi Jago lagi Emang minggu lalu ya? Iya minggu lalu kan Lord latihan Lord Lord latihan Lord tuh udah paling Emang bener Udil itu emang gak bener latihan gitu? Selama ini? Bukan gak pernah latihan Gak pernah mau 5 Dia bilang lebih baik solo Daripada main berlima Oh berarti memang dia sendiri yang Yang gak mau gabung ya? Iya Kita udah aja Tapi itu Berarti Ngaruh banget sih Ngaruh banget lah Itu gara-gara lu gak pernah mandi kali Makanya dia gak mau Astagfirullahaladzim Gua gak ada waktu itu Gua gak ada di tim aja sama aja Kan FPL play up kan gua gak main Iya sih Lu mandi mulu Gua Sumpah ilmu lu ilang Cok Ya nah Bener Cok Makin dengan mandi Makin jago Cok Sumpah loh Makin bingung jadi makin Wah Eh Gua lu bilang tadi Udil beruntung bisa pindah Kan sebelumnya lu yang ditawarin Kenapa lu gak pindah Biar lu ngerasa beruntung juga Gak mau Tuh Bingung kan lu Kena hape coba Ya makanya gua bilang Masalahnya di Udil Jadi lu tanya Udil Jangan tanya gua Kalo lu sebenernya mau pindah ke tim mana sih Kalo boleh Kalo mau apa gimana Gimana Kalo mau Kalo mau Kalo mau Keinginan lu Pas ada kontrak atau gak ada Pas gak ada Saat ini deh Iya saat ini Kalo lu bisa pindah Lu maunya pindah kemana KALAAU KALAAU Ini KALAAU KALAAU Atau lu berharap dibeli sama Eh gua mau dong dibeli sama tim ini KALAAU Gua kalo mau Kalo gak e-post Kalo RRQ Kalo di MDL gua gak apa-apa Eh jangan deh Jangan Di RRQ kalo gak e-post Dah Harus MBL Sama BTR Sama BTR iya Harus MBL Iya Kecuali kalo di MDL ada tutur Gua MDL gak apa-apa Amin Begitu Enak kaya pada bisa makan ciki ya Tapi misalnya nih Lu tau-tau ntar masuk ke RRQ Main di MPL Tau-tau lu underperform Diturunin ke MDL Gimana Gapapa? Yaudah kan udah lanjut kembali Oh iya Maksudnya gua baru masuk langsung keluar Iya kirain lu ngamuk-ngamuk lagi Gak mau lah Se season ya se season Kasih se season ampes ya Iya masih bisa lah Bisa Ya kalo misalkan baru masuk Ada perform Terus turun ke MDL Ya masa langsung keluar kan Enggalah Paling gak ada pembuktian Iya Gak Ada bukti bahwa dia memang tidak bisa di MDL Maksudnya Gak 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 Lo mau turun Lo mau turun ke MDL Lo mau turun ke MDL Ya kan Nah kalo dari EVOS MDL Lo mau minta siapa yang ada di EVOS MDL Biar lo main di EVOS Pasti James mau limiten Emang James 2 limit masih di EVOS Bambang Gak Gak Bukan Bambang dia gendang Gendang Ayo Lo mau siapa Siapa? Hmm Clover Enggak Enggak ada kayaknya Tapi ke Geek gak mau Enggak Kenapa sih? Ada Doyo Wah Yok Bangsat bro Nanti aku berantem terus sama Doyo Simple banget deh Kenapa gak mau ke Geek Ada Doyo Lagi ada yang nanya belum sih Apa? Kira-kira Susah kalo misalkan sama-sama kayak anak-anak Ponti tuh Jadinya tuh kayak Gak ada Apa ya namanya ya Gak ada Rasa respect lagi gitu Susah ntar Kan rasa saking deketnya gitu ya Nah Yang saking deketnya Lo ada rasa respect gak ke Doyo? Gak ada Gak ada Nah sekarang gue mau tanya nih Menurut lo Permasalahan di Geek Fam apa sih? Iya jujur dong Apakah karena Doyo? Kan lu kan pernah ngelawan Geek Fam selama 2 musim nih Nah Masalahnya tuh bukan karena Doyo doang Kan timnya kan menyangkut 4 orang lainnya Ya udah sebutin dong Sebutin Dari kacamata seorang pesaiko Terangkanlah Terangkanlah Yang pernah melawan Geek Fam Yang pernah ngebantai-bantai Lu pernah ngebantai lu pernah ke apa segala macem Ya coba dong Apa sih masalahnya ini Mantan juara MSC nih Mantan juara MSC nih Mantan juara MSC nih gak takut pada apapun Di atas langit masih ada Onik Ya Allah Ya Allah gimana tuh Apa tadi pertanyaannya lu lupa Ya Allah abar Wah Yugek Udah ya Boleh didiskondekin Ayo dah teguh dah Gini nih kurang asupannya Dari bininya Langsung Yugek dimana Yugek Yugek tolong Astagfirullah Oh Apa sih masalah yang dihadapi sama Geek Fam Kayak Lu kan udah pernah ngelawan Geek Family Lu bisa menganalisa dong pemainnya gimana Nah Apa sih yang salah ini Sampai mereka ini gampang banget di takedown Gampang banget di pick up Gampang banget di jebolin Apa sih problemnya Goyok suka blunder Terus Sok-sok make play Hmm Terus aku terus gak apa-apa Go Terus 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 Apalagi ya Kedoyok aja ya Jangan yang lain Gak enak nanti Soalnya yang lain gak kenal Ya gak apa-apa Mungkin harus Gak begaku aja Go Mungkin harus tampar doyok mungkin Kan biar dia sadar gitu loh Apa ya Ya udah sih itu aja Ide Sok-ide gitu Ya itu kan so-so make play Aduh ada di Oh gitu Tapi performance doyok masih oke gak sih buat main DMPL Go Masih lah Oh masih Nah Yoke lu terima gak dengan semua kata-katanya Teguh Terima aja lah dia nih Wah gila Gila kan Yaudah tapi Ya kan udah gue bilang Go Susah kalo gak ada respect-respectnya tuh Nah Yoke Kau terima kan Kalo misalnya Ya terima Gimana performance Teguh sekarang Apakah Teguh masih layak masuk DMPL Eh Enggak Layak 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 Gini gini gue Dari mana layaknya eh Gini gue Gini gue Eh doyok doyok Lu juga udah pernah mengelawan Onyx Baik ketika lu masih di tim lama Season 3 kan lu masih di ini kan Oh galer Apa Star 8 ya Season 3 SFI Sorry sorry SFI SFI Season 3 4-5 Geek Fam Nah Perbedaan ketika melawan seorang Teguh Di Season 3 4-5 Apa Yoke Season 3 nih Wah Teguh juara banget nih Sama aja Noyok ditangkap juga sama gue Hahahaha Culek Jok Ayo Eh apa ya Eh karena dia Tengg inisiatur ya Kayak susah lah Dulu Kok sekarang ya biasa aja Ya ya Karena ada Purify kan Karena ada Purify yang jujur kau Ya kan ada Purify juga Eh Berarti udah gak ada yang takut sama cow nya Psycho sekarang Dulu tuh ngeliat Makanya udah ada Purify Guys Ya kan Yoke bener kan Emang dulu gak ada ya Dulu gak ada Ada cuman kan gak beta Gak beta Oh iya Yoke Ya kan Kalo dulu ngeliat cow nya Psycho si Teguh Nyeramkan ya Iya Sekarang Sekarang gak ada serem-seremnya Hahaha Cukin aja cow Cukin aja cow Kasih aja cow daripada D-band Pantes gak dipakai Iya kan Itu kayak Wat tadi yang lewat di belakang Buka Itu player PUBG Awan awan Itu player PUBG Iya Itu player PUBG Bisa gosip nya bisa ke awan Di GHG Eh Ini kalo ditelepon sama Kojimi Eh Maksudnya apa mas Ger? Selesai saya Jangan gara-gara singkatannya GFID sama GFL X tuh mirip Nah Jadi kalo tiba-tiba nih Add the Jimmy Lee DM gua Mas Ger itu kenapa? Itu udah saya gak bisa jawab Iya Suka DM soalnya Kojimi Jangan semacam Nah Terus untuk temen-temen berdua nih Untuk doyok Untuk teguh juga MPL season ke-6 Masih niat main kah? Teguh? Masih pak Masih Masih banget Masih banget Ada syarat tertentu gak? Gua main nih Syarat tertentu Wah Terbakar dia Kirain pas di timnya sudah mau berenti Awat Eh si Aincense Teguh bangsan banget Keselin banget ya Kesel banget gua Ngatuh awat lagi tuh lo bilang awat Lewat lagi Lewat lagi ya Hei Awat 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 Iya buts Gua tadi juga mau bilang buts aja Buts 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 Siapa lagi Eh tungguin aja Itu kayaknya tuh kamar kantong Doraemon Untuk orang-orang banyak banget harus itu ya Ya udah Lanjut Oke tapi mau nanya buat doyok dong Yok Menurut kau gimana Tentang Tejet Melihat perkembangan Tejet di Aura gimana Yok? Tentang Tejet Hati-hati yuk Salah ngomong Ngomong Tejet itu Lorti-lorti Dia lebih cocok kalo di Aura kayaknya Kenapa emang kalo di gig Masalah apa? Ya aku gak tau juga Aku kan gak pernah setim lagi sama dia Pas kemarin Gitu Dia cuma yang bertiga itu ya Lu pernah mikir gak sih Yok Kenapa lu dulu pas di gigpa main yang gak begitu Dari MDL ke MPL kan Si Doyok Gokoko Ipin Ipin Ayok Pernah gak sih mikir gitu Kenapa lu dulu pas di gigpa main yang gak kayak begini gitu Bagus gitu Ya mungkin aku masih underperform lah Lagi underperform Oke Lu bener-bener gak mau pindah Yok Sama kayak teguh juga sih Kalo ARK Foss mau ARK Foss Maksudnya kayak siapa tau lu di luar gigpa M Itu bakal menemukan sesuatu Siap di tim manapun ya Bakal menemukan sesuatu yang Lebih gitu Bisa menemukan titik balik lu mungkin Atau titik Cahaya baru Cahaya baru Cahaya cinta yang pernah menyelaukan Apalagi Apalagi Kehidupan kedua Apa jangan-jangan Doyok mengikuti jalur Masya Allah Dari Legend kita Aura Aura berapa season liat bertahan ya kan Sampai dia akhirnya jadi juara Apakah Doyok mau seperti itu Bulet banget Agak Ya Ada OCE nih Lagi Lagi ditanya Apakah Doyok mau mengikuti jejak Ekoju Aura Itu eh Lu abis tanya ini Kapan ini dulu Kelarin Gimana Yok betul Iya Jadi juara Kan Doyok lebih lama dari Aura Iya maksudnya kan di gig enggak lah awalnya dululah paling lama season 1 doyok dimana belum ada season 2 belum main ya SFI critical SFI critical kan ya biarin biarin orang tiga ini biarin 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 gue jadi nge-follow kali siap siap gue mau nggak ntar gue share ya gue teguh doyok ini kan temen-temen kalian berdua ini kan istilahnya berada dalam bisa dibilang nih kalian berdua udah jenuh atau pengen tantangan yang baru di tim ini pertanyaan memancing sekali ini akan selalu lah kalau nggak mancing nggak dipanggil ke sini makanya gimana go kira-kira apa sih yang lo butuhin nih Onyx juga habis season tiga habis terbang ke langit ketujuh dihempas sekeras-kerasnya ke tanah nih diperatilin sayapnya patah terhempas sayapnya yang patah hahaha ya dihempas sama tim lain dong ganteng sayapnya patah Astagfirullahaladz lu scroll aja terus cik scroll terus scroll terus ya Allah apa tadi pertanyaannya bang ulang nah dik lu bunuh tantangan baru atau bagaimana di tim lu sehingga Onyx season 3 ini nongol lagi maksudnya gini 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 ada perbedaan yang cukup signifikan antara penampilan kalian di season 3 4 dan 5 kenapa gue bilang seperti itu gini season 3 lo termasuk bersama Onyx adalah tim yang sangat luar biasa stabil sampai ke juara ya cuman kehilangan satu poin bukan satu bukan satu match ya lu kehilangan satu poin doang ketika ngelawan Saint Indo kalau nggak salah waktu itu ya 21 gue inget soalnya ya kan ya gue hostnya nah season 4 dan season 5 ini kayak ya padahal rosternya sama gitu loh nggak jauh beda corenya masih ada segala macem gitu loh nah untuk persiapan yang ke-6 ini apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh Onyx karena jujur yang dateng ini bukan superstar gitu loh yang dateng maksudnya Boots gitu iya Boots ini pemain cadangan di Evoz hati-hati loh eh orang lu udah dibahas kemarin dibahas Boots iya iya aja cadangan iya bang kalau nggak dipasar gimana nggak apa-apa Bang hahaha Boots tuh emang kayak gitu mana ada orangnya kalau ada panggil lah suruh ngomong lagi berdua nih mana bisa kan dia nilai diri sendiri yang nilaikan orang makanya kemarin gue bertanya lu dijual ke Onyx gimana tahu nggak nggak tahu Bang disuruh pindah Iya 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 aja tahu makanya gitu loh yang dateng ini bukan yang superstar gitu loh umpamanya Onyx kedatangin ini umpamanya nih umpamanya ya spekulasi spekulasi kan umpamanya Onyx berhasil menarik kembali Aura atau menarik kembali just no limit mungkin beritanya beda nah apakah kedatangan Boots ini sudah bisa melengkapi Boots dan siapa kemarin Sans guys aku pula ada Sans pula nih Onyx kan Sans ke Onyx masa lu nggak tahu ngobrol sampe pindah kalau pindah ya nons logo botakin ya deal jangan dibotakin gultik aja gultik hahaha gultik ya oke kalau lu bisa ngajak volva makan di gultik makan satu piring aja jangan 6 6 piring volva makan 6 piring gultik gua traktir ya volva makan 6 piring gultik nah mindahin ke rumah sakit Pertaminanya susah gelinding yang betul nyewa go box nyewa go box kita iya ya aduh nih apalagi apa sih yang belum tadi Oh belum lebih jauh apa ya belum dijawab eh gimana sih os internasional apa sih yang dibutuhkan oleh Onyx sekarang apakah pemain baru untuk untuk meranggut kembali mahkota yang sempat terbang mahkota kayaknya sekarang udah cukup deh sekarang udah cukup nah sekarang udah cukup nah dua season kemarin 4 dan 5 ini gantian nih yang nganggangin nih RRQ EVOS apakah lu ketika di season ke-6 mau masih seperti itu aja ya enggak loh ya enggak lah ada ininya nggak apa sih ya udah nanti nggak dibacain apakah lu masih pengen seperti itu atau gimana seperti itu gimana ya enggak maulah seperti itu nah berarti harus ada yang dilakukan dong apa program yang dilakukan oleh Onyx untuk mengembalikan ke jalur juaranya nih ya programnya sama semua lah masa programnya lompat dari gunung bertapa dulu siapa tahu eh tapi ada yang bertapa di gunung besok dapat nomor ada yang latihan serius nggak pernah menang iya ada yang serat-serius nggak pernah menang juga siapa eh gua nggak bilang doyok ya gila lu ya eh gua nggak bilang doyok eh gila lu gua enggak sih ya gua belain volva kalau volva itu tidak mengarah ke doyok kecuali volva bilang ada yang latihan serius mulu nggak masuk play off itu baru doyok nah gitu itu parah ya bukan gua ya gua gak bilang goyok eh iya 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 tapi yok ga ngaduh bilang apa sih yang diuntukan oleh geekfam minimal untuk menstabilkan keadaannya selamat menikmati selamat menikmati